Banyak sekali representasi dari female rage ini atau yang bisa kita sebut kayak emosi Emosi ketika suatu karakter perempuan itu sudah mencapai limitnya gitu Biasanya dalam sastra itu kan perempuan itu digambarkan ayu, elegan gitu, lemah lembut Tapi di female rage ini semua itu dibuang Saking marahnya dia memimpin suatu rebellion Untuk menjatuhkan suatu kepemimpinan gitu Akhir-akhir ini dengan berbagai macam gerakan feminisme seperti itu Itu kan merupakan suatu hal yang mendorong orang-orang untuk berani gitu Merepresentasikan gejala female rage ini di sastra maupun di media Halo-halo sahabat OMB, sahabat obrolan Meja Bundar Hari ini kita bicara tentang female rage dengan Putri Dan Putri akan membahas dari aspek media ya Putri ya Iya, media dan sastra Dia dan sastra, nah ini apa yang menarik disitu? Iya jadi sebenarnya ini kenapa topik ini jadi suatu pembahasan yang menarik gitu ya Soalnya karena banyak sekali representasi dari female rage ini Atau yang bisa kita sebut kayak emosi Emosi ketika suatu karakter perempuan itu sudah mencapai limitnya gitu Pak Jadi ketika sudah diterpa dengan berbagai macam rintangan dan segala macam Karena biasanya dalam sastra itu kan perempuan itu digambarkan ayu, elegan gitu Lemah lembut Tapi di female rage ini semua itu dibuang dan dia itu kayak menggila lah istilahnya Pak Kayak membuat, apa ya mengeluarkan semua emosinya gitu Iya, iya Dan ini tuh sangat menarik kenapa? Karena sudah banyak sekali representasinya di media dan sastra gitu Pak Ya kalau misalnya mau dilihat contohnya seperti kayak mungkin dari popular literature Kayak The Hunger Games mungkin teman-teman pada tahu ya Jadi itu disitu tokoh utamanya perempuan Katniss Everdeen dan dia Mengalami suatu gejala yang female rage ini tuh ketika dia akhirnya ketika Dia sudah ada di batasnya gitu Pak Di buku ketiganya dia ketika sudah ada di batasnya dia akhirnya saking marahnya dia memimpin suatu rebellion Untuk menjatuhkan suatu kepemimpinan gitu Dan itu tuh dampak dari female rage gitu Pak Jadi female rage ini tuh selain itu dampaknya tuh sangat besar sekali gitu Pak Apalagi terhadap society atau masyarakat gitu Dan makanya itu tuh banyak sekali direpresentasikan di media Karena akhir-akhir ini dengan berbagai macam apa ya gerakan feminisme seperti itu Itu kan merupakan suatu hal yang mendorong orang-orang untuk berani gitu Merepresentasikan gejala female rage ini di sastra maupun di media Bahkan di media tuh ada misalnya contohnya Game of Thrones Di series itu seriesnya cukup terkenal dan salah satu karakter utamanya itu perempuan Daenerys Targaryen Dan dia itu di endingnya itu orang-orang bilang bahwa wah ini endingnya gak jelas aneh karena spoiler alert ya Misalnya dia tiba-tiba apa namanya rampage at the whole town gitu Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari female rage nya itu Jadi ketika dia sudah mengalami banyak hal dari 7-8 season 8 season series itu dan sudah mengalami banyak sekali Akhirnya dia itu merasa muak gitu istilahnya Muak dengan semua halnya itu akhirnya dia melakukan hal yang gak diduga oleh orang lain gitu Jadi ini teknik suspensi yang untuk dalam storytelling ya Iya bisa bisa jadi penonton menunggu terus gitu ya Iya jadi sebenarnya ini tuh gak bisa diduga juga gitu pak Misalnya kayak apa ya karena orang-orang itu sudah biasa dengan perempuan itu sifatnya yang kayak ketika marah diam Ketika marah ini gitu Jadi ketika ada female rage ini itu menambah suatu hal yang wah bener-bener wah ini berarti udah parah banget Udah bener-bener limit-limitnya banget gitu Ya jadi menambah dramatisasi dari suatu apa ya kemarahan si karakter perempuan ini gitu pak Gimana kamu menilai dengan media entertainment? Misalnya Fanny Rose apa dia pakai itu juga gak sebenarnya? Sebenarnya kalau media entertainment itu belum bisa dibilang female rage sih pak Belum bisa ya oke oke Karena untuk mencapai titik itu tuh bener-bener harus gimana ya female rage ini tuh bukan hanya sebatas kayak teriak-teriak marah-marah gak jelas gitu pak Tapi dari motivasinya juga gitu Karena kalau menurut saya pak I'd like to think that female rage ini adalah bagian suatu bentuk dari kesuksesannya Teori Wollstonecraft dimana dia percaya bahwa wanita itu menang ketika dia mempunyai hak kendali terhadap dirinya sendiri gitu Jadi saya merasa bahwa dengan adanya female rage ini tuh merupakan sebuah hasil Hasil dari keberhasilan teori Wollstonecraft ini Dan kenapa teori ini berhasil ya karena ada banyaknya feminisme itu gerakan feminisme itu di masa sekarang ini gitu pak Iya kayak gitu Proses-proses equal-equalnya Equality iya kayak gitu Dan itu menjadi sebuah interaksi antara mereka Iya jadi lebih ke apa ya keberhasilannya gitu pak Jadi selain itu juga kayak female rage ini tuh orang-orang tuh kan sudah biasa gitu ya Dengan laki-laki yang kalau misalnya karakter laki-laki yang mengambil langkah yang drastis misalnya gitu ya pak Kayak karakter misalnya di suatu novel atau di film ketika mereka itu mengambil suatu langkah yang sangat gila lah istilahnya Orang-orang udah biasa karena oh iya emang laki-laki itu emang kalau marah begitu biasanya Karena stereotype-nya begitu tapi sebenarnya perempuan juga bisa gitu pak Perempuan juga bisa dan itulah yang dilakukan female rage Bahkan female rage ini kadang bisa lebih powerful dari kemarahan biasa gitu Iya ya ya Nah ini yang menemukan siapa yang menggali ini sebagai sebuah teori Sebenarnya female rage ini tuh lahirnya itu dari feminismenya itu gitu pak Jadi belum gimana ya belum tentu gitu siapa yang ininya Belum stabil sebagai teori Iya belum stabil sebagai teori karena ini masih kayak baru banget gitu ya pak Karena emang karena feminismenya juga mulai bergerak apa ya maju bangetnya itu di akhir-akhir ini Jadi masih apa ya masih kayak omongan para pengamat-pengamat sastra pengamat-pengamat film yang seperti itu Iya musik atau apa jadi Jadi masih flowing masih streaming ya tapi masih itu ya dan itu di media terjadi ya Iya dan bukan cuma di apa bukan cuma di film aja bahkan di musik pun bisa gitu Musik bisa? Bisa misalnya kayak ada lagunya Mitsuki judulnya Class of 2013 Nah itu tuh dia itu mengungkapkan desperationnya dia female rage nya dia itu melalui liriknya Sampai dia itu ada apa ya teriak-teriaknya gitu di lagunya gitu Itu kan aneh ya bagi musisi perempuan kan biasanya musisi perempuan itu Itu bagian bagi female rage ya Putri Nabila ya Iya jadi biasanya kan kalau perempuan itu stereotipnya nyanyinya tuh lagu galau gitu ya Cinta-cintaan ini dia tuh desperation scared of growing up gitu Iya ya Dia tuh desperate of growing up nobody told her what she's supposed to do So she just like pour it out into the song dan ya itu keluarlah female rage Ini bisa jadi komoditi sebenarnya ya untuk di media atau di musik ya Bisa bisa Yang bisa meng-engage orang untuk nonton atau apa segala macam Atau berresonansi sama dirinya kan Iya ya jadi sebenarnya ini juga menjadi suatu bentuk validasi juga ketika banyak orang yang bilang Seperti yang balik lagi ke yang tadi misalnya perempuan itu harus misalnya anggun ini Jadi banyak perempuan yang ketika mereka itu marah atau apa merasa kayak wah saya salah gitu Saya tadi kurang etika atau apa gitu Padahal sebenarnya ya sebagai manusia itu wajar gitu ya Pak Untuk memiliki emosi yang sangat kuat Untuk melampiaskan emosinya itu female rage nya itu Itu tuh bisa jadi sebagai bentuk validasi juga bagi perasaan emosi perempuan Perempuan gitu yang udah terbiasa teropresi gitu kayak gitu Iya ya ya itu bisa jadi ini juga jadi ukuran-ukuran nih ya Ini gimana ininya female rage nya orang atau apa Atau gimana orang bikin klimaks disitu bisa juga Iya benar-benar ya Pak Jadi female rage ini bisa jadi suatu klimaks atau Biasanya karena ini biasanya terjadi di ending gitu Pak Kalau misalnya di sastra atau di film itu biasanya terjadinya di ending gitu Kayak wah ini klimaksnya wah ini she's had enough gitu Enough is enough kayak gitu Itu bisa menjadi suatu formula untuk apa ya membuat suatu climax yang sangat ini gitu Membuat sebuah drama yang Drama ya Yang ininya ya yang apa piknya tuh dapat gitu ya Iya iya jadi memang apa ya penting sekali sih ini karena Sangat membantu sekali kepada gerakan feminismenya juga gitu Memang feminisme ini memang sudah bisa apa ya namanya Punya gerakannya sendiri gitu Tapi dengan adanya female rage ini orang-orang juga jadi mengerti gitu Perasaan dan emosi suatu apa ya Karakter perempuan kayak gitu Jadi udah gak aneh lagi gitu ya Pak istilahnya Sekarang ini kalau misalnya lihat kayak karakter perempuan yang jadi apa ya Yang melakukan unreasonable things kayak gitu Kayak gitu sih Oke makasih Putri Nabila Sahabat DMB, sahabat obrolan meja bundar Inilah Putri Nabila, mahasiswa sastra Membahas tentang female rage di media Terima kasih Terima kasih Terima kasih